Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Tim Sumberwetan berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama Setelah pemain Bonsakul melakukan handball Yang akhirnya wasip memberikan tendangan penalti untuk tim Sumberwetan Hingga peluit babak pertama dibunyikan Kedudukan tetap tidak berubah satu sama Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kemenangan tim Bonsakul terjadi lagi di babak kedua melalui tendangan penalti Setelah pemain Sumberwetan melakukan pelanggaran di kotak penalti Sehingga kedudukan berubah menjadi 2-1 untuk kemenangan Bonsakul FC Sampai peluit panjang dibunyikan, bertanda pertandingan babak kedua berakhir Skor tidak berubah 2-1 dengan kemenangan diraih tim dari Kebonsarikulon Sehingga Bonsakul berhak maju di empat besar atau semifinal melawan tim dari Kanigaran Tim Kanigaran FC rupanya akan memenuhi tantangan tim Bonsakul di Bayuangga Stadion Pada lanjutan Wali Kota Cup 2023 pekan ini Kedua tim rupanya dalam kondisi on fire Kedua tim akan bertemu derby dalam satu kecamatan Setelah sama-sama meraih tiket ke semifinal Koresponden Aspari AR, Proling News mengabarkan Koresponden Aspari AR, Proling News mengabarkan Koresponden Aspari AR, Proling News mengabarkan Pernyik sebagai per SH... Perang tersebabkan Perang tersebabkan Perang tersebabkan Pertanya Pernyikai Perang tersebabkan Perang tersebabkan Perang25 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton